Pemirsa menjelang masuk sekolah besok, siswa dan guru SMKN 38 Karet Tengsin, Jakarta Pusat, bekerja bakti bersama membersihkan sekolah yang sempat terendam bajir 1 meter selama 3 hari. Pihak sekolah memastikan besok seluruh kegiatan belajar-belajar bisa berjalan seperti biasa. Puluhan siswa dan guru SMKN 38 Jakarta Pusat melakukan kerja bakti bersama, membersihkan sekolah pada minggu siang 5 Januari 2020. Para warga sekolah ini nampak bersemangat membersihkan sisa lumpur pasca banjir di lapangan sekolah kejuruan perhotelan, tataboga, dan busata ini. Selain itu, pembersihan juga dilakukan di sejumlah ruangan kelas dan laboratorium dari kotoran sisa banjir. Kepala SMKN 38 Jakarta Ida Saidah mengatakan, kegiatan ini ditujukan agar semua warga sekolah memiliki tanggung jawab terhadap sekolah. Menurut dia, banyak sarana-prasarana sekolah yang rusak akibat terendam banjir. Yang memastikan, sering besok, kegiatan belajar-mengajar sudah bisa dilakukan seperti biasa. Siswa pun sudah diinformasikan melalui sosial media oleh pihak sekolah. Banyak sih, Pak, ya. Kita punya alat turis kantor, ATK, itu basa semua, gitu. Walaupun ada beberapa yang bisa kita selamatkan, gitu. Tapi barang-barang praktek kami kan memang lantai bawah, dapur itu ada di lantai bawah. Ya, akhirnya kerendam, gitu. Mudah-mudahan sih hari ini kita bisa lagi mulai dikeringkan, gitu, Pak. Mudah-mudahan nanti sedangin udah kering semua. Ini yang lagi diberesin apa ruangan? Ini kita ruang praktek perhotelan, Pak. Karena perhotelan memang ada tempat tidur, gitu. Karena kemarin masuk, yaudah bawahnya itu terkena semua. SMK Negeri 38 Jakarta merupakan salah satu dari 200 lebih sekolah yang terdampak banjir di Jakarta. SMK yang beralamat di Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini sempat terendam banjir hingga 1 meter selama 3 hari.